Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Kamu mau melulukan Satyanak SMA nonton sinetron? Iya, coba sinetron Oke, ada yang mencanyakan nih Investasi nambah gula Cewek kok malah ngerasa aneh kalau saya pakai super pd Kenapa? Kamu kalau misalkan ketemu orang yang pd abis gimana perasaan kamu? Rasanya Rasanya ini, ini coba pd banget ya Emang dia kira gue mau sama dia, kalau kan berlangsung Kamu tahu teknik super pd gak? Dia ngomong Aku beruntung banget nemuin kamu Bukan, bukan dia itu Jadi, orang yang gak pd jadi pd Nah, mungkin dia Dia pakai teknik super pd cewek yang ngeliatnya aneh Karena Seperti ini Karena kamu Belum Seperti benar-benar pd gitu Kamu masih gak pd Pakai teknik supaya jadi pd kan Tapi keliatannya jadi fake Jadi palsu Karena jadi palsu Cewek jadi takut karena kamu aneh Iya kan, benar gak? Iya benar Kalau misalkan kamu liat orang yang benar-benar pd Sama orang yang gak pd masih berusaha jadi pd beda Beda Yang udah pd sama yang masih coba-coba jadi pd gitu Jadi, pada saat kamu ngeliat yang coba-coba jadi pd gimana? Pada saat kamu aneh gak? Aneh Terus Terus Pertama kajian dia gak pengen aku peringgungan Kenapa? Ya Ya Soalnya Memang Buat kriteria susah Kriteria apa? Ini kriteria pasangan Kan harus apa adanya kan Jadi Ya Jadi Memang Kamu Masih coba-coba pd Tapi Terus aja lakukan Nanti lama-lama itu jadi bagian dalam diri kamu Dan pada saat itu jadi bagian dalam diri kamu Itu gak aneh lagi Oke Ada lagi pertanyaan nih Nah Tanya nih Cewek udah punya cowok ngaku ke cowok lain masih single Gimana tuh Kak Ron? Itu artinya Itu cewek Masih pengen punya cowok yang Lebih baik daripada cowoknya Karena Berarti dia itu gak terima cowoknya pacara dia itu Apa adanya Apa adanya Berarti dia siap memutuskan Itu persinggahan sementara aja Itu persinggahan sementara Makanya dia ngomong Single Nah Jelas gak tuh penjelasannya Coba Berarti dia tuh Memaruh harapan agar anda itu mau memilikinya Makanya apa? Kalau misalnya Ada cewek ngomong aku single Ke seorang cowok Berarti kan dia ngasih harapan Kalau Satu cowok Kalau dia itu Buat ditembak Berarti dia sama pacarnya gak sayang Aku single ya Kecuali dia bilang Dia punya Single tapi punya TTM Tapi tetep aja Dia udah pacaran kok Berarti dia bohong kan Kecuali dia gak punya pacar Punya TTM Dia gak punya TTM Gitu ya Jelas gak tuh Ayo Penjelasannya coba Ketik di bawah Jelas gak Kalau jelas Coba ketik Jelas Kalau gak jelas Tulis lagi Gak jelas Nanti biar dijelasin lagi Siapa tuh yang nanya tadi tuh Coba single Joseph Joseph Jelas gak Joseph Penjelasannya Apa Penjelasannya Gak jelas bang Gak asin lagi sama Joseph Kalian gak ngomong single Iya yang single tadi Jadi Dia itu Ngomong single Jadi itu Cewek itu Naruh harapan Buat Si pria itu Buat Menjadi calon Pendampingnya Yang baru Oh gak jelas Abis diskonek Gimana sih Jadi Si cowok itu Cewek ya Si cewek itu Dia sebetulnya Sama si cowok itu Cuma sebagai Cadangan doang Gitu ya Kalau misalnya gak ada lagi Yang lebih baik dateng Yaudah lah sama ini Tapi dia sebetulnya Gak ada yang lebih baik Dan Dia takut juga Entah gak Nganemu yang lebih baik Ntar Gak ada cadangan juga Jadi buat apa Yaudah ini buat cadangan dulu Sampai aman dulu Ntar kalau dapet yang lebih baik Udah aman nih Baru lepasin Nah kayak gitu Hati-hati tuh Modus cewek Cewek PHP juga banyak Playgirl tuh lebih banyak Dari playboy loh Cuma playgirl Lebih pinter dari playboy Sehingga mereka gak keliatan Yang keliatan Malah playboy Pesannya playboy yang banyak Malah playgirl juga banyak Cuma mereka Begitu licinnya Pinter Sampai-sampai gak keliatan Enggak Banyakan playboy Oke Jelas ya Jelas gak Joseph Abi Kalau belum jelas Lihat aja Ini kutek Oke Joseph Abi jelas gak Ayo Jelas ya Bagus Pertanyaan berikutnya By the way Yang baru join Kita akan Nunggu sampai jam 8 Oke Nunggu sampai jam 8 Ini masih Siaran tes Masih tes lighting juga Masih tes suara Putus-putus Atau enggak Masih tes video Kita tanya jawab aja Pake chat Dari situ Dari situ Dari situ Biasa aja dong Kamu Dari situ Dari sini Kutampar Nah Seperti itu ya Kamu gak mau Kutampar Kamu Eh jangan belajar Jangan belajar Jangan belajar Jangan belajar Jangan belajar Gak boleh Awas kamu Nah gitu Jadi kalau ada wanita Harus gitu Beginin kopi Gak mau Kutampar kamu Gulanya banyakan dikit Oke kita lanjutkan Kita lanjutkan Kutampar kamu Nah gitu caranya Eh udah bagus ini Dan cewek Kalau misalnya Aku tampar kamu Mereka bukannya marah Mereka seneng Mereka bahagia dengan kamu Pada saat Pada saat kamu bilang Aku tampar kamu Itu bagaikan Fantasi terliar mereka Bener gak Bener gak Bila gak Bila bener gak Aku tampar Nah begitu caranya ya Oke baik Sekarang pertanyaan lagi Pertanyaan lagi Waduh banyak bener ya Pertanyaannya nih Sebentar saya nunggu kopi Cepet ya Tadi berapa? Satu Tadi satu Barusan Satu aja Satu juga kebanyakan nih Satu juga kebanyakan Tiga keempat aja Tiga keempat Tiga keempat Tiga keempat Nih di chat ada yang bilang Hati-hati Diabetes om Kebanyakan gula Yuk Cepetan Oke Saya akan matikan dulu videonya Saya akan matikan dulu chatnya Saya akan kembali dalam Setengah jam lagi Oke Kamu masih bisa chat Setengah jam lagi Jum 8 saya balik Karena saya harus mengirim SMS dan email Untuk mengingatkan Member Akan Live show ini Pengatian online ini Oke Jadi saya Cut dulu Video dan Soundnya Kamu masih bisa chat By the way Ngobrol aja dulu Nanti kembali lagi Jum 8 Langsung kita mulai Oke Sampai sebelumnya Saya jawab dulu deh Pertanyaan-pertanyaannya Yang ada disini Ya Tapi saya akan jawab Dengan Nanti ada wanita Saya juga yang akan menjawab Tapi saya nungguin kopi saya dulu Setelah kopinya siap Saya jawab Sepetan dong Oke Saya jawab dulu ya Nah ini sambil nunggu kopi lama Saya jawab dulu deh Tanyaannya udah ada di atas tadi Tanyaannya udah ada di atas tadi ya Ini ada pertanyaan buat kamu Kak Ron Kak Ron Gue mau tanya ke cewek yang disebelah Kak Ron Kalau misalnya ada cowok yang umurnya jauh di bawah umur cewek Jadi deketin cewek Apa sih yang cewek rasakan? Ya Nanti ada cewek Suka sama Brondong Apa yang cewek pengenin dari si Brondong? Brondongnya umur Misalnya ceweknya 27 Brondongnya Bilanglah 18 Misalnya Apa yang cewek pengenin dari umur nama? Gantengnya aja Gantengnya doang Tapi cewek butuh Ganteng doang Bisa main Bisa aja Ya jadi katanya gantengnya aja Kamu nanya ke dia kan bukan ke saya Kalau ke dia ya jadi bilang gantengnya doang Kamu pernah gak Deketin cowok yang lebih mudah dari kamu Jadi alasannya apa? Pernah satu kali doang Alasannya Gantengnya aja Lebih mudah gantengnya aja? Lalu kamu ditolak apa diterima? Terima lah Ditembak malah Loh katanya kamu yang deketin gimana? Aku yang deketin Terus dia deketin balik Akhirnya dia nembak Kutek Oke Tanya selanjutnya Cara jadi keliatan keren Jawab Pertama kali ketemu Nasi bunga Udah kayak gitu Ngomongnya manis banget Terus Keren kok Kasih bunga manis Kalau kamu kasih bunganya Pake baju romeng-romeng Keren tuh namanya Enggak Tapi harus pake baju yang keren juga Jadi kayak baju mau dinner gitu Kaos gak keren Kaos juga keren Tapi kaosnya yang simple aja Yang warna yang simple gitu Seperti? Seperti yang dia pake Jadi saya keren gitu Saya tidak menyebutkan Aku tampar kamu Oke baik Pertanyaan berikutnya Tampar Dia lagi Dia lagi Dia aja cewek Udah pacaran Pacarnya LDR Ini cowok Mau ngambil si cewek Dari pacarnya yang LDR Iya pak Cowoknya lebih jauh kan? Iya lebih jauh Bisa lah Kamu kayak gitu Bukan jangan dong Atau gini caranya Kamu telpon cowoknya Yang LDR itu Kamu bilang gini Halo Lu cowoknya si ini ya? Iya Gue mau nanya dong kenapa Cara ngerbu cewek lu gimana sih? Nah seperti itulah Aduh banyak banget nih Coba kamu Kamu baca yang ini Kamu sambil ngomong Karon aku pernah akrab nih Sama cewek dulunya Tapi sekarang akunya Malah dibenci sama dia Dan dia itu cuek Aku tanya sebabnya sama dia Eh dia malah ngaku Malah gak tau Apa sebabnya Gimana cara menghadapinya? Jadi dia akrab sama cewek Terus sekarang dibenci Dia tanya alasan Ceweknya gak tau Itu kayaknya bukan ceweknya gak tau deh Itu kayaknya Alasan ceweknya Ceweknya emang-emang gak Gak tertarik Ceweknya benci Dan dia gak mau ngasih tau gitu Iya Kenapa kira-kira cewek Gak mau ngasih tau Kalau dia benci sama cewek Biar gak Biar gak pusing gitu Iya Biar gak ribet Biar gak pusing Jadi alasannya Aku gak punya waktu Aku sibuk Jadi gak bisa ketemu Maaf ya Iya nanti aku kasih tau kamu Kamu pernah gak kayak gitu Ada cowok yang suka sama kamu Terus kamu jauhin Tapi pas dia tanya Kenapa sih kamu jauhin Atau benci Terus kamu gak gak tau alasannya Pernah Terus aku jawabnya Enggak aku gak jauhin kamu Aku cuma sibuk aja Lagi sibuk sama teman-teman Alasan ya Padahal emang bullshit Sebetulnya Ya padahal lagi di rumah lah ya Lagi duduk Lagi makan Lagi nonton Emang gak mau Emang gak mau pusing aja ya Iya gak mau ngabisin waktu lah Berarti udah lah ya Move on aja lah ya Share yang lain Share yang lain Kayak gampang kayaknya Buka website Iya 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 Oh iya Betul betul Coba kamu kasih tau Itu namanya Menguntungkan website itu Oh iya betul Harusnya website itu bayar Untuk kita ya Iya Oke 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 Baik Sekarang saya cut dulu ya Saya matikan dulu Video Sama audionya Saya matikan dulu video sama audionya Cep langcep langcep Kita kayak mau bikin film porno Tolong saya Maaf Saya sedikit Lepas kendali Tampar kamu Oke Sama mana tadi Apa sih Sama mana tadi Ya Saya akan kembali Jem 8 Atau jam 8 lewat 5 Atau jam 8 lewat 10 lah Karena memang Satu Saya harus mengabarkan yang lain Dua Apalagi itu nih Dua Nunggu yang lain juga masuk Tiga Low bed nih Laptop saya Dan chargernya itu Jauh sekali disana Gak bisa dibongsin ya Chargernya Jadi saya harus Mencharger dulu Laptop saya Sementara Oke saya akan kembali Segera Don't go anywhere Kamu masih bisa chat Saya masih buka chatbox Silahkan chat Ngobrol Kita ketemu lagi Sekitar 15 15 sampai 15 sampai 20 menit lagi 15 sampai 30 menit ya Oke kamu udah ada dulu Tidak Kutek Kutek Oke baik Kita akan ketemu Kita akan ketemu 10 sampai 20 Atau 30 menit lagi ya Don't go anywhere Tetap stay tune Kita akan mulai pelajaran online Kamu masih bisa chat Oke Saya matikan dulu Suara dan chatnya Sampai ketemu Kembali lagi dengan saya Oke Halo Halo Oke Kita mulai ya Kita mulai ya Ini pacar saya Rahasia Rahasia ya Kamu percaya status Sudah oke Ya Asiran pasti tau berstatus Lus-les dong rambutnya Tuh Lus-les Mau apalagi Ini kayak live show aja Oke 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 Baik Berarti sudah beres semua Sudah oke Sekarang kita akan Memulai dengan Pelatihan online nya Ya Ini pengen live show Soon dong Soon Jangan 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 Gak boleh Soon ya Kita Gak boleh Ini Ini pelatihan online Bukan Apa Bukan Webcam live show Porn By the way Kutek Disini ada Cincin ya Ada cincin Disini Ini cincin Pemberian dari Siapa Dari Yang jelas bukan dari saya Karena saya tidak Percaya pernikahan By the way Sudah kamu sini Mau kemana Oke Baiklah Jadi ada wanita Disini Dia juga akan Bantu Pelatihan online Ini Jadi Kalau ada pertanyaan Pertanyaan Nanti Pada sesi Tanya jawab Bang Bros Kalau ada sesi Tanya jawab Nanti dia juga akan Bantu jawab Dari perspektif wanita Ya Ya apa Ya apa Nggak Oke Kita Ada Beberapa ratus Ada beberapa ratus Orang disini Sekarang Yang sudah Join Oke Sekarang Kita mulai ya Mulai pelatihan online Oke Stop Stop dulu Stop dulu Stop dulu Chatnya ya Stop dulu chatnya semua Saya matikan dulu chatnya Supaya konsentrasi Saya matikan dulu chat boxnya Oke Oke Sebelum kita mulai Pelatihan online ini Dulu ya Yang versi 1 Apa namanya 12 teknik G2 versi 1 Pelatihan online nya Tidak seperti ini Perhatikan baik-baik ya Perhatikan baik-baik Penting Dulu yang versi 1 Pelatihan online Jadak seperti ini Pelatihan online nya adalah Orang-orang mengirimkan email Oke Mengirimkan email Lalu saya jawab Melalui file audio Nah Sekarang Versi 2 ini Lebih Bagus lagi Kenapa Karena Kita ada Pelatihan online nya live show Jadi live langsung Oke Tapi tetap Kalau kamu punya pertanyaan Kamu bisa kirimkan email Kepada saya Nanti saya akan bikinkan Jawabannya Baik itu melalui Live show ini Seperti ini Langsung saya jawab Ada pertanyaan banyak Saya jawab satu persatu Atau mungkin saya kategori dulu Supaya misalnya Kalau ada 100 pertanyaan yang sama Kan konyol Kalau dijawab Sembanyak 100 kali Dibikin satu Gitu ya Dikategori dulu Saya jawab melalui pelatihan online Dan saya juga bisa jawab Melalui Saya juga bisa jawab Melalui Rekaman juga Seperti yang versi 1 Nanti Kan kamu ada tuh Link di member area Kamu bisa Ada sesi tanya jawab Terus ada pdf nya Semua email nya Nah ya Nanti seperti itu Nanti saya akan siapkan email khusus Email khusus Kamu Kirim pertanyaan ke email tersebut Dengan subjek Pelatihan online Nanti saya buka semua email nya Saya cari pertanyaan yang berkualitas Kalau tidak berkualitas Buat apa dijawab Maksudnya Kalau pertanyaan terlalu common Terlalu biasa Terlalu Sudah sering dibahas Atau ada di modul Ya Tidak perlu ditanya Kamu tinggal Lihat modulnya Dengan modulnya Pasti ada di situ Jangan males Harus Dengarkan modulnya Nah pertanyaan-pertanyaan Yang tidak ada di modul Atau yang menurut saya berkualitas Sudah dijawab Saya akan jawab Dan Kamu akan kirim email Nanti saya bikin list nya Semua Dan Di pelatihan online live berikutnya Saya juga akan bacakan Pertanyaannya Sama jawabannya Nah lalu Kirim pertanyaannya Ke email apa Subjeknya apa Nanti saya bikin pengumumannya Di members area Di members area kan ada tuh pengumuman Terus di bawahnya kan ada pelatihan online Cuma masih coming soon Nanti saya bikin file audio Semua instruksinya ada di situ Instruksinya ada di situ Dan Kamu bisa Bertanya jawab Melalui instruksi yang ada di situ Oke Seperti itu Nah sekarang Ini kan Live show pertama ya Pelatihan online live show pertama Nanti akan masih ada 3 lagi Atau mungkin bisa 4 Atau Gampang lah Nanti kita bisa atur Sebelumnya saya ingin bertanya dulu Siapa yang Punya kesaksian Yang udah gunain 12 lagi Itu Dan Berhasil Saya pengen Ada yang Dari beberapa ratus orang ini Cerita Cerita Tentang Kisah suksesnya Cerita dulu Di chatbox Atau nanti ada di Fitur audio Saya bisa nyalain audionya Kamu bisa langsung ngomong Gitu pakai Siapkan earphone Makanya sama Sama mic Ya Nanti kamu ceritakan Kisah kamu Suksesnya Dimana Kamu ngapain Nah biar semuanya Yang denger Juga bisa belajar Dari kasus kamu khusus Jadi saya akan Siapkan sekitar 3-5 cerita sukses Silahkan kamu cerita Setelah kamu cerita Kita akan Membedah Materi Membedah Materi Nanti kamu pilih Subjeknya apa Yang ingin dibahas Topiknya apa Atau Spesifik teknik Dari 12 teknik itu Yang mana kamu ingin bahas Lebih mendalam Kita bahas teknik itu Lalu setelah itu Sesi tanya jawab Setelah sesi tanya jawab Baru setelah Setelah sesi Setelah sesi tanya jawab Kita akan Membahas lagi Untuk pelatihan online berikutnya Apa yang ingin kita lakukan Topik apa yang ingin dibahas Formatnya seperti apa Supaya kamu puas Sepuas-puasnya Oke puas Seperti saya Dibikin puas Sama kutek ini Oke Jadi sekarang Cerita sukses dulu Saya ingin mengenalkan Cerita sukses Saya akan buka chatbox By the way chatbox ini Saya matiin Saya akan buka chatbox Yang punya cerita sukses Ketik Sukses Nanti setelah kamu ketik Saya akan pilih Sekitar 3-5 orang Mereka Saya akan aktifkan mic-nya Lalu mereka bisa langsung ngomong Cerita Suksesnya seperti apa Apa yang mereka lakukan Agar semua bisa belajar Oke Setelah cerita sukses Berdama teri Tanya jawab Nah Yang sharing cerita sukses Yang sharing cerita sukses Kalau punya pertanyaan Nanti pas ditanya jawab Saya langsung jawab Karena kan banyak ya Saya gak bisa jawab semua Pokoknya yang cerita sukses Ada pertanyaan Saya langsung jawab nanti Jadi saya prioritaskan Yang kasih cerita sukses Untuk saya jawab pertanyaannya Pada saat saya cerita jawab Sekarang saya buka Apa chatboxnya Yang mau cerita sukses Ketik sukses Oke siap Saya buka di chatbox Silahkan kamu ketik Yang mau sharing Saya akan pilih 3-5 orang Saya buka chatboxnya Sekarang A little bit sukses Oke Sukses 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 bang Oke Stop 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 Saya stop dulu chatboxnya Ya sayang sekali Ternyata Fitur Audionya Itu Dimatikan Sementara Jadi saya mau kamu Cerita suksesnya Di chatbox Oke Di chatbox Kamu cerita sukses Kamu ketik Ya Saya pilih dulu Namanya Vicky ya Vicky Prasetyo Yang lain Nggak boleh ngechat Stop chat Cuma Vicky Prasetyo Dia ketik Di chatbox Ceritain Suksesnya Seperti apa Yang lain Nggak boleh chat Dia aja Nanti kita bisa belajar Dari kisah dia Nanti setelah dia Kasih kisah sukses Saya akan kasih komentar Kasih komentar Supaya bisa Lebih sukses lagi Dan lebih bagus Nanti abis Vicky Ada yang lain David Benjamin Vicentus Itu yang lain Sekarang Vicky dulu Yang lain jangan chat Vicky dulu Chat Biar ceritain Ceritain di chatbox Tiga orang aja deh Abis Vicky Benjamin Sama William Tiga orang itu Yang pertama Vicky dulu Saya buka chatboxnya Yang lain jangan chat Vicky aja yang ceritain Bisa suksesnya Lalu saya kasih komentar Oke Chatbox saya buka Untuk Vicky Prasetyo Yang lain jangan chat Silahkan ceritakan Kesuksesan kamu Menggunakan 12 teknik itu Seperti apa Mulai dari Sekarang Ya Vicky Silahkan Vicky Ceritanya gimana Vicky Ya thank you Silahkan Mulai Silahkan Vicky Dimulai Lumen Pelatihan Pelatihannya malah putus-putus Cek koneksi internet kamu Yang lain lancar Nanti kalau misalnya Emang masih putus-putus Kan ada rekamannya Rekamannya saya taruh Nanti di member area Kamu gak usah takut Ada rekamannya kok Dan Kamu cek Koneksi kamu ya Tapi jangan chat dulu Vicky dulu Biar dia cerita Jadi pertama kali Vicky pakai teknik Lampu hijau Lampu merah Oke Vicky sasya gotik Kamu tahu Vicky sasya gotik Yang so intellect itu ngomong Statusisasi Itulah lucu-lucu Oke Vicky silahkan terus Mana nih Vicky nih Ayo Kamu cerita ya Enggak Vicky sasya pake Pake teknik ini Teknik So jadi anak pejabat Bukan so amin Belum nikah dia Kenalannya dia kabur Oke Oke Jadi Vicky Pertamanya Vicky pertamanya Pake teknik Lampu hijau Lampu merah Di sosial media Dan akhirnya wanita Yang mulai message duluan di inbox Terus nanya ini siapa Saya pake jurus flirting Terus Cuma pas flirt Dia sempet marah Oke terus Gara-gara saya bilang dia alay Terus dia ngambek Waduh Jangan bilang cewek Itu sebagai alay Bahaya itu Ada flirting keyword Keyword yang Ya ya Tulisan-tulisan dulu Ntar saya kasih komentar Kamu kalo dibilang alay Kenapa 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 Kamu khai Kelas So merendah Oke Teruskan Apalagi Suksesnya Itu doang Vicky Aduh Vicky Sasuke gotik Ini emang Tapi gue Gak minta maaf Nah terus Setelah gak minta maaf Reaksinya gimana Terus Akhirnya besok Dia masih Apa Masih Masih Message kamu lagi Kali Maksudnya ya Terus Terus Kita ngobrol Dia nanya Nah Jadi kalo flirting Kalo dasat flirting Si ceweknya itu Marah Marahnya ada dua Bener-bener marah Sama marahnya Sok-sok Sok-sok ngambek Padahal Dia cuma pengen Ngetes cowoknya doang ya Dia pengen tau Cowoknya ini bisa Diambekin gak Tapi si Vicky tau Eh ya gak tau Dia tau apa enggak Yang jelas Dia cuekin aja Dan ternyata ya Begitu Terus kita ngobrol Masih message Nama kamu siapa Saya pake nama tengah Oke Itu jurus canggih juga tuh Kamu tau gak jurus Nama tengah Misalnya Dia tanya Nama kamu siapa Atau panggilan Aku panggil kamu Siapa Kakak Adek Mas Bang Kamu bilang Panggil nama tengah Aku aja Nama tengah kamu siapa Cinta Kok kamu gak takjub Nama tengahnya cintanya Ya enggak Biar dia dipanggil sayang Ceritanya Kalau aku gak usah Pake jurus nama tengah Kamu udah panggil aku sayang Ya teruskan Vicky Pake nama tengah Itu berhasil Oke Aku bilang nama ku cinta Dia kaget Panggil nama tengahku Teruskan Kutek Terus dia bilang Serius Aku bilang kia Terus aku nanya balik Ini panggilan cincin banget Panggil aku baby Oke Dia terus jawab Panggil aku baby Oke Nah dari situ kita ngobrol Udah panggil cinta dan baby Oke Lalu aku pake investasi emosi Itu powerful Investasi emosi Sangat powerful Oke Teruskan Dan saya akan menggunakan teknik investasi emosi Sekarang Nah ini investasi emosi Ini namanya Kita dulu Gimana Saya sedang menggunakan jurus investasi emosi Kok dada dada sih sama Vicky Aku tampar kamu Nah itu teknik yang benar pijatnya Kurang 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 enak Nah begitu Bikinin kopi Gak boleh pegang-pegang pala Boleh pegang-pegang Bantal Oke Dari situ kita ngobrol Dia udah panggil cinta dan baby Terus aku pake investasi emosi Itu efektif juga Terus dia telpon Aku matiin Gara-gara nomor asing Hebat Itu investasi emosi Oke Oke Lanjutkan Ya boleh aja Asal mempan Nih Teman-teman yang lain Baca chat ya Baca chat Ini Ini kisah inspiratif nih Dari Vicky Terus ada teknik lagi Sebelum saya inggut night Pas mau tidur Aku suruh kiss Nah Lalu apa yang terjadi Pada saat Kamu suruh kiss Oke Agak awkward By the way Yang baru join Halo Yang baru join Sekarang Oke yang baru join Sekarang Kita lagi Chat ya Karena ada Kisah sukses dari Vicky Agak awkward Agak awkward Agak awkward Tapi akhirnya dia kiss Dan aku Dan minta aku kiss Balik Oke Terus apa yang terjadi Vicky Aku mau kopi Aku mau kopi Belum Kelasnya mana Ada lagi Kelas kopinya Itu gak ada gelas Ya udah Pakai ini aja Gulanya 3 per 4 aja Gula itu gak giannya lah Ya udah Tapi pakai creamer ya Creamer gak ada Taser Ya udah ya udah Pakai itu aja Telefon aja Eh tunggu Jangan berisik lagi Jangan berisik aja Oke Yang baru join Harap jangan chat dulu Harap jangan chat dulu Karena lagi Vicky lagi cerita Nah bahas Ah ini Bahas soal tempat tinggal Terus Vicky Kamu ngomong apa Kebetulan aku tinggal sendirian Pakai teknik Critical Honesty Vicky nakal nih ya Vicky Saskia Gotik Ya terus Jam terbang Udah tinggi Bang Ron Ya terserah Ya terus Terus Aku bilang Kamu main dong Ketempat aku Bawain makan Tapi ya Nah Itu teknik Canggih bener Ya terus Apa yang terjadi Dia bilang Kok gitu Oke Terus Masa kayak pembantu Nah Terus kamu bilang apa Vicky Terserah Terserah Dan Sermin Terserah Terserah Nah Habis kamu datang beresin kamarku Selanjutnya terserah deh Apa yang terjadi? Dia ketawa Terus Terus dia bilang oke Canggih ya Terus Masa ada lanjutannya gak tuh Yang lain Ini penting Taduh loh Jangan tanya jawab Ini Vicky lagi cerita Ini kamu belajar dari Belajar dari pengalaman yang lain dulu Yang lain nih Ini cerita seru Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Oke yang baru join Harap Jangan Jangan chat dulu Karena di chat Ada Vicky yang sedang cerita Yang sedang cerita Kisah suksesnya Menggunakan 12 teknik G2 Memikat wanita Oke Jadi Vicky Apa nih Mau tanya jawab nih Masalah Sedikit masalah Maksudnya mau tanya Oke Cewek selalu Masalahnya apa Ceritanya gimana tuh Dateng gak dia jadinya Ceweknya dateng gak jadinya Oh dia belum dateng Baru kemarin chatnya Oke Oke Herdy ya Herdy harap Jangan chat dulu Karena kita sedang Melihat chat Dari Vicky Oke Terus Selamat menikmati Oke Oke Vicky Oke stop 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 Oke Gini 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 Supaya bikin dia chat duluan ya Gini Vicky Supaya dia chat duluan ya Kamu Kamu punya pikiran Bahwa Kamu ingin Dia chat duluan Dan Kamu selalu chat duluan Itu karena kamu Mulai takut Kehilangan dia Dengan kata lain Kamu itu sudah investasi emosi Perlahan demi perlahan Kamu mulai investasi emosi Jadi Kalau kamu pengen dia chat duluan Kamu diemin aja Diemin aja Diemin yang lama Gitu Dan jangan takut kehilangan ya Udah diemin aja Lihat aja Dia ngabarin gak Gitu Ya Jadi caranya Supaya dia chat duluan Kamu cuekin Lihat aja Dia chat gak Ya Cuekin aja Seminggu Kalau dia serius Emang serius Pasti dia chat balik Oke Nah ini Aditya 9 Jangan-jangan itu cewek playgirl Sekarang gini loh Orang pengen Dapet lampu hijau Yang cepet Dan gampang Tanpa susah payah Pokoknya pengen cewek cantik Dia responnya bagus Tapi giliran cewek cantik Respon bagus Disangkain macem-macem Dibilang playgirl lah Dibilang jangan-jangan Cewek matre lah Dibilang ini lah Dibilang itu lah Jadi sebah salah Jadi ya Kamu pengen sesuatu Tapi giliran sesuatu itu Terjadi Kamu malah Prasangka Jadi jangan seperti itu Oke Oke sekarang stop dulu Vicky Kisah suksesnya oke Tapi karena waktu Tapi karena waktu Sangat mepet juga nih Mungkin nanti Next time kita pake Voice aja Jadi yang Yang mau cerita juga langsung Pake voice Gak pake chat Oke Karena waktu juga yaudah Satu kisah sukses aja Oke Kayaknya ada se-good story Sangat-sangat Menginspirasi Untuk temen-temen yang lain Untuk mencoba 12 teknik G2 Karena berhasil Di Apa namanya Vicky Yang lain juga pasti Satu lagi deh Satu lagi deh Cerita nih Tunggu-tunggu Stop 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 Jangan chat dulu Stop Jangan chat dulu Oke Sekarang Ya sip Sekarang Kita Kita bahas Satu Topik Immanuel Sigi mau cerita ya Tak dulu Tenang Tenang Kita bahas Satu topik Atau Satu teknik Dari 12 teknik G2 Ya Coba Teman-teman Katik Di checkbox Mau bahas Topik apa Atau teknik spesifik apa Dari 12 teknik G2 Memikat wanita Oke